Hai Daycaster, welcome back to my channel Hot Wheels Akers Channel yang bukan cuma ngebahas Hot Wheels aja Tapi semua jenis Daycast Ya saya mau ucapin pertama kali Happy New Year buat semua subscribers Buat semua audience Buat kalian yang nonton video ini Happy New Year di 2021 Semoga di tahun yang baru ini kita makin sukses ya Makin sehat Dan makin banyak achievement Makin banyak target-target yang bisa kita raih di 2021 Oke dan di video yang pertama ini ya Mau nerusin challenge dari Concord Atau content creator Daycast Kumpulan para content creator yang khusus di bidang Daycast Oke dan di depan saya sudah ada satu paket dari Om Fember Now Jadi ini adalah bagian dari challenge kami Jadi chain review challenge namanya Jadi masing-masing anggota Concord akan memberikan mystery box yang isinya Daycast Kepada content creator lainnya yang sesama anggota Concord Untuk dibahas dan di review di unboxing Dan di videonya yang sebelumnya ya Om Fember Now pada saat dia undi Jatuh nama saya Hot Wheel Lickers Sekarang waktunya gue mau lempar challenge ini Oke langsung kita spin aja guys Siapa yang muncul namanya nih Ya ada Hot Wheel Lickers Selamat Om Untuk melanjutkan challenge Chain review challenge dari Concord ya Om Ya jadi dia kirimkan paket publishing atau isinya apa Dan ini namanya challenge ya Jadi nanti saya buka Dan akan saya unboxing semua yang ada di dalamnya Oke jadi tanpa berlaku-laku kita mulai aja unboxing ya Ini adalah kotaknya Namanya Nama penerimanya adalah saya Nama saya Riyandi Hai salam ketemu semua geng Tengah nama saya Dan alamatnya harus saya tutupin Saya coba-cara seperti ini ya Dan nomor teleponnya juga seperti ini Saya harus tutupin Oke jadi langsung aja ya Kita buka ya Tadi udah saya siapin cutter Bukannya dengan ya Dari sini aja lah ya Dari depan Let's Go back ya Oke Ini masih di cycle Masih di tutup Kita buka aja Saya suka banget Sebenarnya buka-buka paket begini Anda penasaran dengan isi ya Oke ada 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 Oh Ada suaranya Kita baca suaranya dulu ya Jangan Dilihat dari nominalnya bro Nominalnya ya bro Menang aja men Karena kan Apa ya Challenge begini memang bukan dilihat dari nominalnya Jadi yang penting keseruannya Keseruannya harus dapat Oke Ada lagi Nah ini ya Wow Wah banyak loh Wow Oke gak ada lagi isinya Ya kosong ya Cuma ada Apa Koran Nah ini isinya Banyak koran aja Ada lagi gak ya surat-suratnya Serta dapat surat cinta lagi Gak ada ya Oke Oke ini paketnya banyak banget ya Banyak banget Wess Gila Wow Ini mesti dibuka dari mana ya Tantan Oke Wow ini thank you banget nih Wow banyak loh ini isinya Oke Kita buka salah satu ya Wow 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 men Tama-tama kita dapat ini ya Nova Wagon Geyser Wow Keren banget Gue belum punya nih Oke Yang kedua ada Subaru Impressa 22B STI Ada tulisannya ya Luz bro Siap Sebenernya Sebenernya saya memang pengennya Luz semua Apa lagi nih Mantap Kalau di Luz Iyalah Semua daikas Kalau di Luz Mantap Apa nih Yang ini Jangan di Luz Apa nih ada tulisan loh Yang Yang ini Jangan di Luz Yang ini jangan di Luz Siap men Jangan di Luz Jadi buat Buat apa ya Yang ini Jangan di Luz Siap bro Yang ini ditandain ya Karena waktu itu kemarin Dia ikut Giveaway Tapi Gak dapet yang cool kombi ya Don't worry bro Masih banyak kesempatan Giveaway lain Pastinya ya Kalau rejeki Gak kemana Jangan nih Luz Saya Udah punya ini Jadi Saya gak bakal luz Saya pasti simpet ya Thank you banget Thank you banget buat Bro VemperNow Thank you buat item-itemnya keren Oke Jadi kita luz yang ini aja dulu ya 98 Honda Prelude Ya Di depannya seperti ini Hot Wheels Honda Sudah Kebetulan saya gak punya Hot Wheels Honda Kecuali Honda CRX Yang kondisi Udah gak Gak begitu bagus ya Jadi ini adalah Prister-nya Masih bagus Jadi VemperNow itu Memang suka hunting ya Kalau saya Jujur Kalau saya hunting Offline itu Jarang banget Yang paling sering itu Hunting online Karena kesempatan Saya untuk hunting Offline itu Jarang Sedikit sekali Sudah Wow Keren sih Emang Enggak Apa ya Enggak heran Orang banyak yang Cari Honda Prelude Ini Karena detailingnya mantep ya Kalian lihat ya Jadi di depan sini Dia punya Lampunya itu Mika Jadi Ini castingnya mantep sih Detail depannya Lampunya Mika Berwarna smoke-smoke gitu ya Jadi warnanya hitam Dan di bawah sini ada Ada detailingnya juga Untuk lampu Saya kurang tahu ini lampu Moklem atau apa Cuman Intinya dia ada lampu bawah ya Kemudian disini ada logo Honda-nya Dan Trill-nya juga bagus ya Detailingnya dapat banget sih Terus Dari samping Polos seperti ini Dengan Tengki Tutup Tengki Bensin Dan ada Handle pintu Dan di belakangnya juga Apa? Di belakangnya detail ya Untuk Lampu Belakangnya Lampu belakangnya dapat banget sih Keren sih Ya warnanya merah Dan lampu mundurnya Ada lampu Ada lampu Sen-nya ya Keren ya Kemudian ada logo Honda-nya Di depan Ada logo Honda Kemudian ada accent License plate Mantep ya Interiornya berwarna merah Karena Kelihatan banget Karena kacanya Bening banget Di samping gak ada kaca ya Jadi Bolong begini Di samping sini juga bolong Tapi Dari atas sampai Eh Dari depan sampai belakang Kelihatan yang di atas Ada sunproof Berwarna Bening Dan di dalamnya Interior berwarna merah Keren Keren banget Jadi Oh iya Mungkin kalian bingung ya Kenapa ada Hot Wheels yang Ada detailing lampu depan belakang Kayak gini Ada yang gak ada Nah Bagi kalian yang nemuin Hot Wheels Dengan tampo yang sederhana Atau yang hampir polos Begini Di bodi yang gak ada tamponya Biasanya Hot Wheels Kasih Kasih detailing lampu depan belakang Ya Kayak gini Oke Kayak Subaru deh Tadi Subaru Impreza itu Juga Subaru Impreza itu kan Samping kiri kanannya Kosong ya Maksudnya bolong Gini Sorry Maksudnya polos Gini Jadi di depan belakangnya Ada detailing lampu Nah Seperti itu sih yang saya tahu Oke Yang pertama Honda Prelude Mantap banget ya Saya simpan sini aja Oke Yang berikutnya Untuk menemani Geyser saya Yang ini ya Jadi saya hanya punya Satu geyser Hanya punya satu geyser Saya hanya punya yang Seri Pro and Chrome Saya kebetulan lengkap juga Seri Pro and Chrome Dan ini Saya dapat Nova Wagon Geyser Nova Wagon Geyser Mantep nih Ada pesannya Jirik Ya Keren Serus Harus terus Keren juga nih Oh depannya seperti ini Saya Sorry Saya bahas blisternya Ya Artikelnya seperti ini Dia dari seri How 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 I Race Day Hot Wheels Race Day Ya 64 Nova Wagon Geyser Dan di belakangnya Seperti ini Oke Tidak ada apa-apa Bongkar Yang dari Home Member Now Yang mobil kedua Oke Mantap Wih Cakep sih I like the grey color Jadi Warna Abu-abunya keren Wih Ini Abu-abunya Matte Jadi doff gitu ya Nggak 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 Wow Keren juga Loh ini Keren Banget Ini saya Dapat Satu Mobil Apa ya Mobil Nova Wagon Geyser Jerry Rik Disini ada banyak Tamponya Ada banyak sponsor Sponsornya Masuk disini ada Robo Hot Wheels Dan Chevrolet Ada Nomor juga 1722 Dan Ini detail Mesinnya Wih Chrome gini Cakep sih Saya suka banget Warna Grey Yang Matte Begini Dan Ban nya juga Nggak Chrome Jadi Lebih Mungkin Menurut saya Lebih awet Kalau Chrome Chrome Kita pegang Itu bisa Rontok Kayak gini Jadi Chrome Chrome Ada yang Rontok Jadi Kalau yang Kayak gini Mudah-mudahan Awet SMA Oke Mantap Banget Mantap Banget Nova Wagon Geyser Nova Wagon Geyser Wow Mobil Geyser Itu Mobil Drag Keren Keren Banget Thank you Vember Now Thank you Depannya Chrome Belakangnya Nggak ada Detail Apa-apa Tapi Ada Bumper Belakang Berwarna Silver Berwarna Chrome Maksud saya Oke Jadi Udah Dua Yang Udah Kita Lose Sedua-duanya Adalah Hot Item Yang Pertama Itu Adalah Prelude Ini Kedua Nova Wagon Geyser Dan Yang Berikutnya Saya Dapat Lose Dia Bilang Lose Subaru Berwarna Biru Yang Hot Item Pada Jamannya Dan Saya Dapat Twin Mill Berwarna Biru Juga Memang Saya Suka Biru Jadi Saya Banyak Banget Yang Saya Suka Jadi Ini Saya Suka Banget Juga Twin Berwarna Biru Ini Dan Pertama-tama Kita Minta Saya Lose Bro Tapi Mungkin Menurut Saya Saya Tidak Lose Saya Minta Supaya Tidak Dilos Karena Saya Sudah Punya Yang Berwarna Biru Yang Sama Persis Sekaligus Saya Punya Yang Berwarna Merah Seperti Ini Jadi Saya Akan Jadikan Pemberian Dari Om Member Ini Sebagai Kenangan Yang Sangat Berkesan Menurut Saya Karena Ini Adalah Satu Item Yang Dulunya Saya Benar Benar Suka Dan Saya Hunting Jadi Saya Hunting Nggak Offline Karena Memang Sulit Dapetin Ini Digantungan Jadi Saya Hunting Online Oke Kita Bahas Diecast Jadi Diecast Sangat Cantik Subaru Yang Ini Bahkan Dengan Subaru Yang Sama Subaru Impress 22B HTI Versi Ini Si Hot Wheels Keluarin Lagi Di Seri Model Klasik 2 Jadi Dia Ada Keluar Lagi Dan Saya Juga Ada Yang Kemarin Saya Unboxing Tapi Belum Saya Luz Yang Bareng Sama Honda Civic EG Dan Mercy Kebo Dan Kita Bahas Di depan Sedikit Saya Review Karena Saya Sudah Pernah Buat Videonya Ini Detailing Dapet Banget Karena Seperti Tadi Saya Bilang Kalau Dari Samping Kiri Kanannya Polos Biasanya Hot Wheels Kasih Detailing Lampu Depan Dan Belakang Dan Ini Dapet Banget Detailing Detailing Head Light Dan Lampu Sand Dan Logo Subaru Plus Grill Grill Mantap Banget Dan Kalau Di Seri Premium Disini Ada Tulisan SDI Tapi Karena Ini Regular Jadi Polos Seperti Ini Dan Mesin Yang Saya Suka Dan Ini Ciri Khas Dari Subaru Keren Keren Banget Dan Diri Sampingnya Ini Berwarna Biru Khas Banget Birunya Subaru Dan Polos Polos Aja Tapi Dari Belakangnya Kita Dapat Detailing Lampu Merah Lampu Mundur Dan Lampu Sand Plus License Flat Beruliskan Hot Wheels Dan Muffler Berwarna Abu Ya Bukan Berwarna Sifler Atau Berwarna Metallic Karena Dia Nyatu Dengan Base Yang Plastik Dan Ini Keren Banget Dan Ini Kacanya Berwarna Smoke Dan Kelihatan Di dalam Interi Berwarna Hitam Dengan Setir Di Sebelah 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 Kanannya Dan Itu Aja Jadi Minta Ijin Saya Gak Akan Lose Yang Dari Om Faber Now Karena Saya Jadikan Ini Sebagai Kenangan Ini Keren Banget Thank you Banget Bro Saya Gak Akan Lose Yang Ini Saya Jadikan Kenangan Dan Berikutnya Saya Ada Satu Lagi Yang Dari On Faber Now Itu Hot Bluvard Yang Queen Mill Berwarna Biru Dia Tulis Jangan Lose Yang Ini Jangan Dilose Bro Jangan Dilose Faber Now Ini Keren Banget Jadi Ini Saya Sudah Punya Satu Yang Sama Dan Saya Punya Satu Seri Yang Lengkap Untuk Seri Faber Ini Seperti Ini Jadi Gak Akan Saya Lose Juga Dan Bahkan Ini Mungkin Saya Akan Pakein Protektor Supaya Tetap Terjaga Bahkan Tulisan-tulisan Dari Member Now Ini Tetap Terbaca Thank Thank you Thank you Thank you Thank you Femmer Now Ini Keren Banget Dan Saya Akan Review Sedikit Karena Saya Pernah Buat Videonya Untuk Twin Mill Seperti Ini Yang Setelah Dilose Berwarna Biru Hampir Mirip Dengan Subaru Cuman Biru Yang Ini Terlihat Lebih Muda Dan Tampilannya Benar-benar Glossy Di Depan Sampai Belakang Itu Biru Semua Bahkan Polos Dan Hanya Ada Satu Tampo Disini Tulisannya Twin Mill Dengan Bentuk Seperti Rudal Menurut saya Rudal Jangan Berasa Aneh Bentuknya Seperti Rudal Mungkin Khusus Buat Kepatan Tinggi Karena Ini Sebenarnya Fantasi Car Yang Banyak Juga Orang Amerika Yang Membuat Ini Sebagai Versi Mobil Benerannya Mobil Satu Satu Satunya Dan Ini Ada Detail Mesin Yang Keluar Seperti Ini Dengan Kiri Dan Kanar Sama Jadi Double Engine Beginilah Kira Kira Seperti Itu Dengan Dua Penumpang Keliatan Ada Bangku Penumpang Kiri Dan Kanar Saya Tau Ini RHD Karena Tidak Ada Setir Di Bawah Seperti Ini Dari Atas Sampai Bawah Warna Biru Semua Dengan Tulisan Twin Mill Made In Thailand Dengan Bankaret Yang Berdesign Red Line Atau Yang Bergaris Merah Seperti Ini Red Line Edition Tapi Bukan RLC Jadi Red Line Aja Jadi Ban Karet Bergaris Merah Oke Jadi Itu Aja Si Yang Sudah Kita Dapat Dari Offender Thank you Banget Semuanya Ini Adalah Hot Item Kalau Menurut Saya Ini Hot Item Jadi Red Hot Item Wagon Geyser Hot Item Termasuk Subaru Dan Twin Mill Dan Thank you Banget Om Femper Now Buat Challenge Dan Ini Akan Sejadikan Kenangan-kenangan Yang Sangat Manis Di Tahun 2020 Ya Kenangan-kenangan Dari Om Femper Now Untuk Sepanjang 2021 Sampai Simpen Terus Sampai Nanti Saya Tau Kapan Terus Thank you Banget Dan Berikutnya Mungkin Saya Akan Lempar Lagi Challenge Berikutnya Ke Anggota Concord Yang Lain Dan Akan Saya Undi Oke Check it Out Oke Jadi Kita Akan Undi Menggunakan Aplikasi Di Playstore Ya Saya Udah Input Nama-nama Yang Belum Masuk Dalam Beli Giliran Charity Challenge Ada Om MJ VHR Semua Hobbies Bipato Tapan Gold The Team One Iman Area One Jax Diecast Daya Squad Free Diecast Dan Broom Diecast Kira-kira Siapa Yang Akan Dapat Charity Jalan Segini Red Berikutnya Ya Tunggu Dulu Iya Oh Om MJ Hobbies Ya Waduh Wow Alif Alif Film Kita Mau Kirim Item Apa Ya Saya Pikirin Dulu Ya Dan Thank you Banget Itu Aja Jadi Channel Review Challenge Dari Concord Dari Saya Pada Kesempatan Kali Ini Thank you Bagi Kalian Yang Udah Menyaksikan Sampai Sejauh Ini Ya Thank you Banget Juga Buat Om Fember Now Link Youtube Om Fember Now Ada Deskripsi Saya Kalian Kepoin Juga Kalian Boleh Subscribe Juga Channel Om Fember Now Karena Dia Sering Review Channel Berikutnya Di Tepatnya Om MJ Hobbies Setelah Itemnya Udah Sampai Ketepat Beliau Jangan Lupa Klik Like Dan Bagi Kalian Ber Bergabung Selamat Bergabung Dan Jangan Lupa Juga Klik Subscribe Ya Oke Jadi Itu Sampai Sini 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 Perjumpaan Kita Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye God Bless You